Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Cepi Fadidikmat Dalam acara Liputan Khusus Sahabat Ciliwangi 1922 Hari ini kita coba bahas Berkaitan dengan hari kebangkitan nasional 20 Mei tahun 2023 Dengan mengaitkan situasi dan juga kondisi saat ini Sejarah telah mencatat Lahirnya organisasi Budi Utomo Yang merupakan sebuah titik awal munculnya Sebuah semangat perjuangan bangsa Indonesia Untuk menuju kepada kemerdekaan Mengubah sebuah metode Perjuangan masyarakat Indonesia Dari perlawanan secara fisik Menuju kepada perlawanan ke arah diplomasi Nah sahabat Ciliwangi 1922 Jika kita melihat ke belakang Bahwa jika dulu Indonesia Bangkit untuk meningkatkan sebuah semangat Rasa persatuan Kesatuan Dan juga nasionalisme Saat melawan kaum penjajah Dan saat ini Kita sebagai pewaris kemerdekaan Kira-kira Apa yang harus kita perjuangkan Untuk negeri ini Karena kebangkitan itu Merupakan sebuah makna Kalau kita istilahkan Seperti hijrah Nah hijrah ini adalah Perubahan menuju Ke yang lebih baik Untuk bisa melangkah lebih baik Daripada hari kemarin Dan juga tentunya hari esok Harus bisa lebih baik Daripada hari ini Itulah maknanya Dari sebuah kebangkitan Kalau kita istilahkan dengan Hijrah Nah sahabat Ciriwangi 1922 Ada sepenggal kalimat Yang kalimat itu mudah Dan biasa Disampaikan Tapi makna daripada Sepenggal kalimat itu Sangat sulit Kalau kita aplikasikan Jika Ada jikanya nih Kita masih Terjebak Pada hal-hal Yang bersifat Seremonial Semata Atau Sepenggal kalimat itu Hanya sebagai Slogan semata Nah seperti Hal-hal yang Menyatakan kalimat ini Contohnya seperti begini Sudah saatnya Sudah waktunya Sekarang kita bangkit Untuk bersatu Melawan hal-hal Yang bisa Melemahkan Persatuan Dan kesatuan Bangsa ini Nah seperti begitu Tapi mudah-mudahan Bisa terjawab pada hari ini Melalui semangat Daripada kebangkitan nasional Sahabat Sriwangi 1922 Penetapan hari kebangkitan nasional Mengacu pada Berdirinya organisasi Budi Otomo Yakni pada tanggal 20 Mei Tahun 1908 Budi Otomo Merupakan Sebuah organisasi Yang bergerak di bidang sosial Di bidang ekonomi Di bidang kebudayaan Namun organisasi ini Tidak bersifat politik Organisasi Budi Otomo Mempropori Sebuah perjuangan Dengan memanfaatkan Sebuah pikiran Yang bersifat Kedaerahan Menjadi Nasional Untuk Bisa mencapai Kemerdekaan Indonesia Yang Berkeadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Itu poinnya Sahabat Sriwangi 1922 Jadi jelas Di sini Bahwa Kebangkitan nasional Merupakan Titik awal Bagi bangsa Indonesia Untuk bangkit Dan memiliki jiwa Nasionalisme Rasa persatuan Rasa kesatuan Selain itu Kebangkitan nasional Juga merupakan Sebuah langkah awal Untuk rakyat Indonesia Untuk bisa memiliki Keadaan Agar Mampu Memperjuangkan Indonesia Yang lebih baik Sahabat Sriwangi 1922 Semangat Semangat Dari hari Kebangkitan nasional Pada tahun ini Ini harus ada Dampak positifnya Yang dapat Dirasakan Oleh Seluruh lapisan Warga negara Indonesia Pada masa Sekarang ini Seperti Tumbuhnya Nilai-nilai Demokrasi Sikap Nasionalisme Serta Patriotisme Di sini Yang perlu kita tanyakan Sudahkah Dampak itu Kita rasakan Nah silahkan Sahabat Sriwangi 1922 Yang bisa menilai Masing-masing Untuk Tentunya Untuk bisa Dievaluasi Karena nilai-nilai Kebangkitan nasional Ini memiliki Sebuah nilai Religius Memiliki Nilai Kemanusiaan Memiliki Nilai Apa namanya Produktivitas Dan juga Nilai Sebuah Keseimbangan Nilai-nilai Demokrasi Nilai-nilai Kesamaan Dari Kesamaan Derajat Nilai Sebuah Keteladanan Terhadap Hukum Nah dengan demikian Sahabat Sriwangi 1922 Melalui Semangat Hari Kebangkitan Nasional Pada tahun 2023 Ini Mari Kita Terus Untuk Membina Untuk Memupuk Sebuah Semangat Kebersamaan Dan Memperjuangkan Sebuah Keadilan Serta Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Kita Sebagai Pewaris Daripada Kemerdekaan Ini Mari Kita Jaga Sebuah Nilai Semangat Perjuangan Dari Para Pahlawan Bangsa Yang Telah Memperjuangkan Kemerdekaan Ini Dengan Tidak Mudah Dengan Darah Dan Air Mata Maka Perkuatlah Semangat Kebangsaan Ini Dengan Kibarkan Kembali Semangat Perjuangan Itu Untuk Merangkah Secara Bersama Untuk Menjaga Serta Mengawal Kebangkitan Sebuah Demokrasi Yang Dapat Mengakomodasikan Beragamnya Kepentingan Dan Juga Aspirasi Masyarakat Untuk Berperan Sebagai Wadah Pengikat Dari Sebuah Kesepakatan Nasional Yang Harus Dihormati Harus Dijaga Oleh Seluruh Lapisan Masyarakat Indonesia Dan Akhirnya Sahabat Siriwangi 1922 Mari Kita Kawal Nilai Nilai Demokrasi Saat Nanti Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Agar Bisa Pesta Demokrasi Itu Berjalan Secara Demokratis Dimana Segenap Warga Negara Indonesia Dapat Menyalurkan Pilihannya Secara Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Dan Adira Nah Serta Di sini Tidak Tidak Ada Dusta Di antara Kita Setiap Pemilih Hanya Satu Menggunakan Hak Pilihnya Satu Kali Dan Satu Mempunyai Nilai Yang Sama Yaitu Satu Suara Untuk Kebangkitan Indonesia Sahabat Siliwangi 1922 Demikian Semoga Bisa Bermapak Dan Selamat Hari Kebangkitan Nasional Saya Cepi Pada Dikmat Siliwangi TV 1922 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Siliwangi Jiwa Raga 1922 Pejualan Siliwangi Satu Untuk Semua Semua Untuk Perjualan Pejualan Siliwang Pejualan Siliwang